Sudah menjadi garis hidup Ibnu Sutowo, dokter militer Indonesia yang juga diangkat menjadi direktur utama pertama Pertamina untuk menghadapi persoalan-persoalan rumit. Ia menjabat sebagai direktur selama dua periode sebelum akhirnya diberhentikan karena diduga melakukan korupsi di Pertamina. Jajak pentingnya di Pertamina terjadi pada tahun 1957. Kala itu, Kasat A.H. Nasution menunjuknya sebagai pengelola PT Tambang Minyak Sumatera Utara PT Permina, yang menjadi awal mula munculnya Pertamina. Lantas, atas dasar apa Ibnu Sutowo ditunjuk Jenderal A.H. Nasution untuk membangun cikal bakal Pertamina? Saya ini seorang dokter dan saya tidak tahu apa-apa tentang minyak. Ujar Ibnu Sutowo seperti dituliskan oleh Mara Karma dalam buku biografi berjudul Ibnu Sutowo, Pelopor Sistem Bagi Hasil di Bidang Perminyakan. Bahkan sebelumnya, kemantapan hati Jenderal A.H. Nasution jatuh kepada Ibnu Sutowo untuk menyelesaikan sengketa status tambang minyak di pangkalan Brandan, yang sempat memicu gejolak politik dan perang objek organisasi-organisasi masa. Kolonel Ibnu Sutowo telah mempunyai sekadar pengalaman perminyakan di Palembang dan di Staf Umum Angkatan Darat. Ia terkenal sebagai Kolonel Koboy dalam menerobos urusan-urusan yang kusut. Dengan kata kini seorang troubleshooter, ujar Jenderal A.H. Nasution seperti dituliskan oleh Mara Karma. Namun, dibalik kiprahnya di Pertamina, Ibnu Sutowo justru mengawali karir sebagai seorang dokter. Dua bulan kemudian, setelah memperoleh gelar kedokteran dari Netherlands Indonesia Artsen School pada 1940-an, Ibnu diangkat sebagai dokter pemerintah pada kantor pemerantasan malaria di Palembang. Kendati demikian, penugasannya hanya berlangsung dua bulan, karena setelah itu, dia dipindahkan ke Martapura. Setelah kemerdekaan, Ibnu Sutowo kemudian banting setir dengan menjadi Kepala Jawatan Kesehatan Tentara Sumatera Selatan. Dengan pangkat, Mayor Tituler pada Desember 1946 sekaligus menandai awal karirnya di kalangan militer. Di masa duifungsi abri, yakni izin kiprah dunia sipil dan militer, Ibnu Sutowo memperoleh kesempatan menjadi Direktur PT Pertamina, perusahaan minyak nasional, yang kemudian menjadi cikal bakal Pertamina. Langkah pertama yang diambil Ibnu Sutowo saat menjadi Direktur Utama, adalah mengubah nama PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera menjadi PT Pertamina, perusahaan minyak nasional, pada 10 Desember 1957. Selanjutnya, pada 1968, Pertamina digabung dengan PN Pertambangan Minyak Nasional Pertamin, untuk membentuk perusahaan dengan nama PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional PN Pertamina. Kemudian pada 1 Januari 1972, nama perusahaan diubah menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Langkah berikutnya yang dilakukan Ibnu Sutowo, yakni melakukan diagnosa tambang minyak di pangkalan berandat, yang pada saat itu tak lebih dari sekedar puing-puing besi tua, yang berserakan sejak ditinggalkan oleh Jepang. Kilang minyak bumi pertama di Indonesia, yang dibangun oleh Envy, Koniklie, Nederlandse, Petroleum, Matspaka, pada 1892 juga sudah hancur. Fasilitas pengapalan di pangkalan susu sekitar 25 km dari pangkalan berandat, yang juga merupakan pelabuhan minyak pertama di Indonesia, dan dibangun tahun 1898 juga rusak berat. Selain kondisi tambang yang memprihatinkan, lemahnya pengelolaan pasca pengalihan Batauce Petroleum Maspaka atau Shell oleh Jepang, juga menjadi persoalan utama sebuah tambang minyak, terutama pada masa-masa awal kemerdekaan. Beruntungnya, Ibnu Sutowo dibantu oleh Mayor Hari Yono, sahabat karibnya yang saat itu menjabat Direktur Pembelian Angkatan Darat. Selain itu, ada juga Johannes Marcus Patiasina, yang ikut membantu di bidang operasional bersama satu batalion lengkap. Saat Ibnu Sutowo dan timnya sibuk merehabilitasi sungur minyak pangkalan berandat, PM Juanda mempertemukannya dengan seorang pengusaha asing yang tengah mencari potensi minyak, yakni Harold Hutton. Kerja keras itu membuahkan hasil. Pada 24 Mei 1958, ketika Ibnu Sutowo dan rekan-rekannya berhasil mengirimkan 1.700 ton minyak, untuk pertama kalinya. Senilai 30.000 USD ke dalam kapal Sozoimaru berukuran 3.000 deadweight tonnage. Harold Hutton adalah pembeli pertamanya. Kesuksesan Ibnu Sutowo terus berlanjut, di mana pada periode 1968 hingga 1973, produksi minyak Pertamina meningkat, rata-rata 17,8 persen. Pencapaian tersebut mendorong Ibnu Sutowo kian agresif dan melakukan ekspansi ke bidang-bidang usaha lain, seperti proyek hilang baja krakatau stil, properti, asuransi, pertanian, perkapalan, pariwisata, konstruksi, hingga petrokimia. Sayangnya, kegiatan-kegiatan tersebut dibiayai dari kredit-kredit jangka pendek yang akhirnya menjadi utang yang menggunung sebesar 10 miliar USD dan mengakibatkan Pertamina bangkrut pada Februari 1975. Hal ini menyebabkan kistru keuangan di Pertamina yang mau tidak mau menghambat APBN karena saat itu penopang terbesar perekonomian negara berasal dari hasil ekspor minyak. Presiden Soeharto sendiri sebenarnya sudah mencium permasalahan besar di Pertamina sejak Oktober 1974. Namun, Soeharto tidak serta-merta mengambil langkah serius karena berharap Ibnu Sutowo bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, Soeharto juga sangat berterima kasih atas kontribusi Ibnu Sutowo yang sangat strategis dan vital bagi perekonomian order baru sehingga ia tidak segera menggantinya dan bahkan berusaha mengalihkan perhatian publik terhadap kinerja di RUT Pertamina tersebut. Apa yang harus kita nilai adalah pengalaman kolektif kita dan bukan kesalahan-kesalahan atau jasa-jasa individu. Ujar Presiden Soeharto dalam pidato kemerdekaan 16 Agustus 1975 seperti dikutip R.E. Elson dalam bukunya. Barulah, pada akhir 1975, Soeharto akhirnya menyadari bahwa masih banyak pengungkapan-pengungkapan lain yang tidak dilaporkan Ibnu Sutowo kepadanya. Soeharto kemudian memperhentikan Ibnu Sutowo secara hormat sebagai dirut Pertamina pada 3 Maret 1976. Terima kasih telah menonton!